Hari Perempuan Sedunia atau International Women's Day diperingati setiap lepat barat. Dan tahun ini bertemakan Invest in Women, Accelerate Progress atau berinvestasi pada perempuan mempercepat kemajuan. Berdasar laman UN Women, kesotaraan gender masih menjadi tantangan hak asasi manusia terbesar hingga kini. Maka berinvestasi kepada perempuan adalah keharusan untuk membangun masyarakat inklusif. Dan tema tersebut bertujuan menyoroti investasi dana untuk upaya-upaya kesotaraan gender yang masih minim. Kaum hawa menyuarakan pendapatnya akan peran dan hak-hak perempuan yang perlu ditingkatkan. Perempuan memiliki peran yang sangat penting. Maka itu menurut saya yang perlu diimprov lagi adalah akses dan edukasi kesehatan terhadap perempuan. Karena kan seperti yang kita tahu, misalnya seperti kanker payudara atau kanker cervix itu kan salah satu penyakit perempuan yang memang paling banyak dialami, terutama di Indonesia. Padahal sebenarnya dengan vaksinasi, kanker cervix itu bisa dicegah. Jadi misalnya akses terhadap vaksinasi untuk kesehatan perempuan itu sendiri. Terus selain itu, akses terhadap edukasi, misalnya screening. Pastinya kita butuh kolaborasi ya antara pemerintah swasta juga dan semuanya lah untuk mengadepankan hak-hak perempuan ini. Walau begitu yang paling penting karena saya pegawai swasta khususnya para pengusaha nih penting banget untuk meningkatkan lagi peluang-peluang yang bisa diberikan untuk para perempuan. Dan juga kayak hak menstruasi, walaupun ada tapi kadang itu tidak diimplementasikan sih di perusahaan-perusahaan gitu. Jadi mungkin sebaiknya lebih banyak lagi nih perusahaan untuk mengimplementasikan itu. Selain itu mereka juga setuju bahwa kesehatan, pendidikan, dan kesempatan berkarya bagi perempuan harus ditingkatkan sebagai bentuk pemberdayaan. Kemajuan pada perempuan dengan menjamin hak-haknya dapat bermanfaat bagi seluruh aspek kehidupan. Seperti dalam perekonomian hingga kehidupan sehat bagi generasi selanjutnya. Dari Jakarta, Setian Keharviana, Roy Rosa Pahtiar, Kantor Berita Antara, Muwartakan.